selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara merubah unit traktir kita menjadi unit lain atau kita bisa custom unitnya nah sebagai contoh disini kalian bisa lihat ini unitnya kotutorial itu cendol ya dan kotor mau rubah unit ini menjadi unit lain dari mulai harga nama dan gambar nah caranya gimana caranya kalian buka website traktir kemudian kalian login ke akun kalian guys nah disini sebagai contoh kotor udah login di akunnya kotutorial dan untuk membuat seperti ini untuk membuat pilihan unitnya bisa menjadi seperti ini kalian klik di bagian unit edit peg nah kalau kalian pertama kali login kan tampilannya akan seperti ini nah kalian klik di bagian edit peg setelah itu kalian klik di bagian unit traktir nah di bagian sini kalian klik nanti akan muncul unit peg seperti ini nah jika sudah kalian tinggal pilih disini ada pilihan defaultnya ada cendol es krim kopi mie ayam dan pizza kalian juga bisa buat unit traktir kalian sendiri disini kotor udah buat contoh satu sampel contoh ini kotor udah buat yang nama unitnya itu buat makan dan harga unitnya itu 1000 serta gambarnya seperti ini jika kalian ingin buat kalian tinggal buat di bagian kanannya atau di bagian kosongnya unit baru kalian tinggal klik setelah itu kalian tinggal kasih nama semisalnya kalian pengen kasih nama miau nah jika sudah kalian bisa pilih harga unitnya disini kotor tutorial mau kasih harga paling murah aja 1000 disini ada tulisannya minimal 1000 dan maksimal 500.000 nah jika sudah kalian pilih choose file setelah itu kalian pilih gambar yang ingin kalian jadikan unit traktir kalian nah disini sebagai contoh tutorial pilih yang ini yang gambarnya kucing ini jika sudah kalian pilih open nah jika sudah kalian pilih tambahkan unit dan tada di sini kalian bisa lihat unitnya kotor yang udah nambah satu yang namanya miau oh ya by the way di sini kalian nggak bisa pakai semua unit ya Bang aku pengen pakai unit es krim ini dengan berbagai harga bisa nggak Bang enggak bisa jadi hanya bisa satu unit aja semisalnya kalian aktifin unit miau kalian tinggal kliknya setelah itu kalian klik save kalian nggak bisa aktifin semuanya jadi cuma satu aja yang aktif disini kontrol bakalan ngasih contohnya ya semisalnya ada orang yang ingin mendonasikan kalian semisalnya mau dosasiin kalian traktir itu yang muncul bakalan ini aja guys unit miau aja guys nggak ada pilihan unit lainnya jadi usahakan kalian aktifin satu unit aja miau miau aja buat makan atau cendol sesuai selera kalian guys atau terserah kalian Nah jika sudah jika sudah kalian pilih misalnya kontrol pilih buat makan ini teruskan kontrol aktifin save change langkah yang haruslah kalian lakukan adalah kalian copy url baru dari stream overlaynya caranya gimana kalian klik di bagian stream overlay sini jika sudah kalian lihat di bagian sini sudah berubah atau belum nah disini masih tulisannya satu cendol ya guys ya ini masih loading karena nggak bisa langsung berubah nah jika sudah kalian copy di bagian widget url sini kalian copy setelah itu kalian buka OBS kalian guys nah disini kotutorial udah buat OBS dan kotutorial udah di bagian stream streamingnya kotutorial jika sudah kalian klik di bagian search nah di bagian search ini kalian rubah search yang sebelumnya yang notifikasi traktir sebelumnya kalian klik atau double-klik seperti ini klik-klik gitu double-klik klik-klik nah nanti di bagian url sini kalian hapus guys kalian hapus setelah itu kalian ganti dengan url yang barusan kalian copy tadi nah setelah itu kalian pilih OK nah udah deh kalian tinggal tes atau cek notifikasi yang udah kalian buat tadi nah disini kita balik lagi ke traktir setelah itu kalian pilih send text message supporter mentraktir satu cendol selalu berkarya nah disini kalian bisa lihat itu sudah berubah ya guys ya jadi sudah berubah menjadi logo yang baru yang sebelumnya cendol sekarang sudah berubah menjadi yang baru yaitu cendol tetep cendol sih karena disini masih loading ya guys ya nanti kalau sudah nggak loading bakalan berubah menjadi mentraktir satu buat makan gitu guys nah jika sudah udah deh kalian tinggal streaming dan nikmati ini fitur yang udah kalian buat tadi guys dan mungkin sampai segini aja videonya ke tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye sub indo by broth3rmax